per 26 diketahui kubus ABCD EFGH rusuknya 8 M adalah titik tengah EH, malah jarak titik M ke AG coba ya kita definisikan dulu titik M nya dimana, M titik tengah EH ya, ABC nya gimana nih ABC nya kita bikin dulu nih ABC nya belum ada kita bikin dulu ya sini A A, sini B C, sini D, sini E, F GH oke, terus M adalah titik tengah EH, mana EH EH, EH ini M nya disini M disini nah, terus berikutnya lagi jarak titik M ke AG M ke AG jadi M ini ke AG AG itu mana? AG itu adalah garis yang ada di dalam ya ini dia AG tarik garis sini ini dia AG ya AG M ke AG jadi jarak titik M ini ini M ke AG tarik garis sini nah, ya syarat jarak dari titik sebuah garis itu syaratnya apa? harus tegak lurus jadi yang tegak lurus nih tegak lurus ini juga harus tegak lurus seperti ya caranya gimana nih caranya dari titik M ke AG caranya adalah kita bikin sebuah segitiga segitiganya mana nih? kita kasih titik garis bantu segitiganya berarti dari ini ke sini hmm begini ya segitiganya tadi ketuk segitiga AMG hmm ini ya AMG masa gambar jadi ini dari sini ke sini oke begini ya AMG titik A nya disini ini A ini titik M ini titik G terus M ke AG berarti ini ke sini nah itu harus tegak lurus gak harus tegak lurus ke sini misalnya misalnya saya kasih M aksen nah kasih titik namanya M aksen M aksen nah yang dicari itu adalah M aksennya M ke M aksen yang ditanyakan M ke M aksen itu dia nah jadi ini M aksen ini deh ah gitu disitu diketahui rusuknya 8 diketahui rusuknya itu 8 ya berarti semuanya 8 semuanya 8 semua terus kita cari dulu nih AM nya itu berapa AM lihat AM AM itu sama aja panjangnya MG ya perhatikan AM itu sama aja dengan M MG untuk mencari AM gimana untuk mencari AM kita pakai segitiga bantuan pakai segitiga AM bayang gak tuh AM disini A terus E disini M nah gitu A E M disitu rusuknya 8 ya rusuknya 8 dari E ke M itu setengah dari rusuk berarti setengahnya 8 itu M 4 A ke E itu rusuk jadi the 8 kalau AM nya pakai Pitagora seperti akar dari 4 kuadrat 16 ditambah dengan 8 kuadrat 64 16 tambah 64 akar 80 ya akar 80 oke mau disederhanakan boleh enggak juga gak apa-apa ya kalau disederhanakan 8 butuh berapa kali berapa 8 butuh sama aja 16 kali 5 akar 16 berapa 4 akar 5 susah menuda akar 5 aja berarti A ke M itu adalah 4 akar 5 berarti A ke M disini adalah 4 akar 5 nah M ke M juga sama 4 akar 5 nah ya karena ini segitiganya sama kaki berarti ini memotong sama panjang disini nah kalau ini 4 akar 5 4 akar 5 ini setengahnya nih A A M aksen atau M aksen G itu adalah setengah dari A G A G nya adalah diagonal ruang kalau rusuknya 8 berarti diagonal ruangnya dari A ke G A ke G itu kalau dia diagonal ruang A G nya itu berarti jika rusuknya 8 berarti A G nya adalah 8 akar berarti 3 berarti M aksen ke G itu adalah setengahnya berarti 4 akar di 3 berarti ya berarti pakai batagoras boleh pakai dihitung secara cepat juga boleh kalau pakai batagoras berarti nanti M M aksen sama dengan akar dari nah yang miring kuadrat ini dikuadratin berarti 4 akar 5 dikuadratin dikurangi ini dikuadratin 4 akar 3 dikuadratin sip 4 akar 5 kuadratin tadi berapa 8 10 4 akar 3 4 kuadrat 16 akar 3 kuadrat 3 16 kali 3 jadi 48 oke jadi ini hasilnya adalah 32 akar 32 32 itu adalah 16 kali 2 akar 16 4 berarti 4 akar 2 berarti jawabannya 4 akar 2 oke ini boleh ya selesai atau kalau ingin sebutnya gini ini kan 4 akar 5 ini 4 akar 3 sama-sama 4 nih tinggal dikurangi akar 5 kurangi akar 3 5 kurangi 3 gitu aja jadi 2 jadi 4 akar 2 sip saya oke yuk kan 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 Terima kasih.